Kalau teman-teman perhatikan ya Semua peristiwa yang terjadi hari ini Itu Kalau dalam ilmu sosial ada istilahnya Path Dependence Path Dependence artinya peristiwa yang terjadi Sekarang Terkait dengan peristiwa yang terjadi Sebelumnya dan sebelumnya Jadi ada Path Dependence Nah Saya suka baca sejarah Dan menikmati membaca cerita itu Lalu lagi-lagi ambil hikmahnya Terus saya perhatikan Bagaimana Indonesia ini dulu bisa Merdeka Karena Para pemimpin-pemimpinnya Itu Mengajak Semua untuk bergerak bersama Dan pesannya Pesan-pesan yang Membuat mereka mau Kalau sekarang Namanya kolaborasi Kerja bersama Jadi Kalau bahasa kita namanya gerakan Misalnya Indonesia sudah Baru merdeka Diajak semua untuk Yuk kita turun tangan Yuk kita Menjaga republik ini Bareng-bareng Pesan-pesan Pesan-pesan Kebersamaan itu Kuat sekali Itulah yang Saya sering sebut sebagai Gerakan Dan pelibatan Publik Nah Sesudah Pemerintah itu Makin tumbuh Berkembang Punya Anggaran sendiri Ada yang Terdidik Makin hari Pemerintah makin Tidak melibatkan Publik Makin hari Pemerintah makin Mengerjakan semua Urusan Sendirian Kenapa Dia sudah punya Sumber dayanya Semua Uang pajaknya Ada Orangnya Ada Infrastruktur Ada Birokrasi Ada Akhirnya Publik Dibiarkan Menjadi penonton Bayar pajak Nyumbang Kritik Dan saran Dan nyoplos Pemilu Tapi gak usah Berbuat apa-apa Biarkan pemerintah Yang berbuat Sementara Bangsa ini Ketika awal Kemerdekaan Dan perjalanannya Selalu dibangunkan Gerakan Coba bayangkan Kalau Mempertahankan Kemerdekaan Itu dianggap Sebagai program Kementerian Pertahanan Lalu Tentara Sekutu Datang Rakyatnya Bilang gini Silahkan Kementerian Pertahanan Berperang Melawan Sekutu Kami doakan Menang Kalau nanti Kalah Kami kritik Gak mungkin Gak mungkin Jadi Yuk kita Sama-sama Kenapa Suasanya Suasanya Sama-sama Hari ini Kita tidak Pemerintah Silahkan Anda berbuat Kami menonton Bila Anda gagal Kami kritik Bila Anda bagus Kami puji Nah dimana kita Karena itu saya bilang Saya mau bangun Jakarta Saya bilang jangan begitu caranya Saya ajak semua Jadi kalau teman-teman lihat Pembangunan di Jakarta Apakah itu taman yang ada di sekitar Tanya warga sekitarnya Semua diajak terlibat Apakah itu rencana Diajak terlibat Termasuk membangun transportasi Diajak terlibat Menjadi sebuah Kerja bersama Karena Republik ini itu Dibangun dengan semangat gerakan Bukan dibangun dengan semangat programetik Jadi Kita ini Dalam Kira-kira Sesudah tahun 60an Seluruh dunia Mengadopsi programetik Kenapa programetik Bantuan internasional datang Uangnya Ini programnya Ini alat ukurnya Kemudian Ini Pelaksanaannya Lalu pelan-pelan kita Berjarak dengan rakyat kita sendiri Karena segalanya Serba dilakukan sebagai pendekatan programetik Maka itu Menurut saya Harus dikembalikan Menjadi gerakan Dulu ada program PNPM namanya Bangun di desa-desa Pemerintah memberikan uangnya Kemudian Rakyat bantu Di Jakarta Kita lakukan Kita ada Namanya Pengadaan barang Tipe 3 Tipe 4 Dimana Yang mengerjakan masyarakat Tapi dananya dari Pemprov Saya bisa kita panjang Itu waktunya udah habis Jadi Saya sampaikan sini aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih